Menyikapi meroketnya harga bawang putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengancam akan mem-blacklist importir bawang putih nakal yang memasang harga tinggi. Hingga kini sudah tercatat 56 importir yang masuk daftar hitam. Dilansir Detik Finance, Mentan mengatakan telah meminta para importir untuk menggelontorkan stok, serta melakukan kesepakatan dengan para importir. Kesepakatan ini dilakukan agar harga bawang turun menjadi kisaran 25 hingga 30 ribu rupiah per kilogram dari sebelumnya yang hampir menyentuh 40 ribu rupiah per kilogram. Nantinya Kementan akan membentuk Satgas Pengawas Harga Pangan yang bekerja sama dengan Polri agar harga tidak bergejolak khususnya di bulan Ramadan. Kementerian Pertanian berupaya untuk menjaga stabilitas harga bawang putih dan komoditas lainnya agar menguntungkan kedua pihak baik petani maupun pengusaha bawang putih. Terima kasih telah menonton!